Hai josh nakama Selamat datang di love tale anime akhirnya sop ilir mawan piece chapter 1113 dihidangkan juga oleh para liker jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lah dalam menghidangkan sop ilir mawan piece pada kita semua it's it's sebelum kalian menikmati sop ilernya Jangan lupa klik tombol like-nya ya Hai udah belum like dari kalian akan menambah semangat mimin untuk memberikan informasi mengenai one piece pada nakama opler sekalian mawan piece chapter 1113 mendapatkan jatah halaman sampul depan dalam majalah weekly sonenjam edisi kali ini serta mendapatkan jatah color cipirin mawan piece chapter 1113 diawali dengan memperlihatkan kondisi di ruangan gelap yang ada di dalam pang records tepatnya di tempat guru sesain Markus Mars menemukan streaming denden musyi ternyata benar hal yang membuat Mars kaget adalah karena dia melihat kepala besar milik Vegapang yang berada di dalam tabung tabung itulah yang mengeluarkan suara blubuk 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 dan saat ini kepala dokter Vegapang terhubung ke pang record Mars tak memperdulikan otak milik dokter Vegapang dan dia langsung menghancurkan streaming denden musyi namun ternyata itu adalah denden musyi yang palsu karena film panas milik dokter Vegapang masih disiarkan ke seluruh dunia iku panik gua paniklah masa enggak scene kemudian memperlihatkan reaksi dari orang-orang dari seluruh dunia terhadap film panas milik dokter Vegapang karena waktu hitung mundur telah berakhir dan Vegapang sudah mulai dengan pesannya yang sangat membagongkan para gurus yang menyadari jika pesan dari dokter Vegapang sudah dimulai terlihat panik karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Vegapang scene kemudian memperlihatkan area timur laut dari Pulau Eghit Sanji tiba di tempat nusjuro berada dan dia langsung menyerangnya Sanji menyerang nusjuro untuk menyelamatkan boni yang ingin ditebas oleh si kuda liar tersebut di mana ada desahan dan rintihan seorang wanita disitu pasti ada si nomor empat Sanji yang siap untuk menyelamatkan di dalam siaran Vegapang memulai pesannya dengan memberikan mukha dimah bahwa dia harus meninggoy untuk menebus semua perbuatan buruknya itulah mengapa dia sudah mengatur agar film panas miliknya akan disiarkan di seluruh dunia tepat ketika dia mati berarti fix nih Vegapang sudah meninggoy itu artinya serangan kisarulah yang mengakhiri hidup dari Vegapang dan Sanjay gagal melindunginya scene kemudian berpindah ke area lebih satu akhirnya tiba di lokasi dari tim usopp Robin mengingat suara saturn dari insiden Ohara ya karena saat itu saturn sempat berbicara dengan Clover dan anggota si pinai di insiden Ohara satu langsung mengincar niko Robin karena dialah sosok yang memang menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia semua kru mencoba untuk melindungi Robin dari Gorose Saturn pada akhir chapter pesan Vegapang dimulai dan ia mengungkapkan bahwa seluruh dunia akan tenggelam ke lautan ya pesan yang benar-benar membuat seluruh dunia gonjang-ganjing dikatakan sebelumnya bahwa Vegapang harus mati untuk menebus segala kesalahannya nah kesalahan yang dimaksud oleh Vegapang adalah dia telah membantu pemerintah dunia untuk membuat senjata pemusnah masak yang dapat merusak keseimbangan dunia contoh nyata adalah senyata motherflame yang digunakan oleh Insama dan Gorosei untuk menghancurkan pulau Lulusia dalam sekejap Yap dampak dari hilangnya pulau Lulusia adalah air laut semakin meninggi di seluruh dunia garis pantai semakin dekat dengan daratan Bagaimana jika Insama ngamuk dan motherflame digunakan lagi untuk menghancurkan pulau-pulau yang lain karena para Gorosei memiliki wacana untuk melakukan Great Cleansing alias pembersihan besar-besaran air laut akan semakin meninggi dan pulau-pulau akan tenggelam dan yang hanya tersisa adalah Mary Joa yang berada di atas redline dan pulau langit yang memang berada di atas awan pada akhir mawanti chapter 1113 Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mata mutiara nya namun karena Minggu depan di Jepang adalah Golden Week jadi Minggu depan one piece libur RRRish yap itulah sedikit hidangan sopilar untuk mawanti chapter 1113 namun sebelum mending akhiri video ini sudirah kiranya kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai one piece yang berseliuran di dunia Maya Tarik yang pertama datang dari dunia animaka baru-baru ini seorang karyawan Dragon Ball terkenal meninggalkan Sueisha dan menerikan perusahaannya sendiri yang disebut Capsule Corporation Tokyo. Sueisha seharusnya tetap memegang hak penerbitan manga Dragon Ball, tetapi Capsule Corporation akan menangani game atau anime Dragon Ball, dan sebagainya. Apakah hal yang sama akan terjadi dengan One Piece di masa depan? Info menarik selanjutnya datang dari Oda. Pada tahun 2009, Oda berkata bahwa dia mendengar pada awalnya seseorang dapat hidup sampai usia 140 tahun. Semakin banyak tekanan yang diberikan pada tubuh, semakin berkurang harapan hidup seseorang. Karena para mangaka memotong usia hidup mereka dengan cepat, sayangnya saya mungkin hanya akan hidup sampai sekitar 135 tahun. Hidup itu rapuh, ucap Oda. Informasi menarik selanjutnya, Oda menghadiri konser langsung penyanyi Dreams Come True di Tokyo pada 1-2 September dan menyapa seorang komedian yang pertama kali dia temui. Dia mengatakan, saya Oda, penulis One Piece, senang bertemu dengan Anda. Hal itu sangat mengejutkan komedian tersebut. Pada tahun 2008, Dreams Come True menyanyikan lagu tema untuk film One Piece Episode of Chopper, dan Oda mengilustrasikan sampul CD mereka. Informasi menarik selanjutnya, ketika Oda pertama kali mulai bekerja pada serial One Piece, Oda pikir tidak ada gunanya menggambar manga yang bisa direproduksi dalam bentuk live action. Tetapi ketika Oda melihat Shaolin Soccer, dia merasa seolah dunia yang seperti manga telah menjadi kenyataan. Informasi menarik selanjutnya, Oda berkata jika dalam banyak manga yang dia baca saat kecil, tokoh utama perempuannya seringkali hanya ada untuk diselamatkan. Oda tidak ingin membuat cerita di mana perempuan diculik dan harus diselamatkan. Dia ingin menggambarkan perempuan yang tahu cara melawan untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, pada tahun 2015, Oda pernah berkata, Sebelum One Piece dimulai, Oda kesal ketika editornya berkata, Tidak ada karakter perempuanmu yang imut. Itu adalah saran yang paling mengejutkan yang pernah dia terima dari editornya. Oda tidak bisa tidur dan terus menggambar karakter perempuan sepanjang malam itu. Mau dapat uang hingga 50 ribu gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakaman. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Love Style Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura lho. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicekit trot videonya. Gak percaya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair, terutama para fan guy-nya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Jawas nakama itulah video mengenai Sob Ilor++ untuk memawan One Piece Chapter 1113. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakami semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatui! Arigatui!